Apakah kamu pikir kamu bisa lolos dariku? Pengawal bayangan ilahi menusuk beberapa kali lagi, memotong rute pelarian pihak lain. Kaisar kalajengking langit tidak berani menerima serangan itu secara langsung. Matanya dipenuhi keputus asaan. Apakah aku akan mati? Selain dia, lawan-lawannya sama sekali bukan tandingannya. Seperti yang diharapkan. Para kaisar besar dan kaisar batas lainnya menjadi pucat saat melihat pemandangan ini. Karena kaisar kalajengking langit bukan lawannya, mereka hanya bisa melarikan diri. Aku akan membunuh siapapun yang berani bergerak. Sang pengawal bayangan ilahi berbalik dengan tatapan dingin di matanya. Suaranya bagai angin dingin musim dingin, menyebabkan jiwa orang-orang di sekitarnya gemetar. Sungguh mengerikan. Hanya dengan sekali lihat saja sudah cukup untuk membuat mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es. Orang-orang ini ketakutan setengah mati. Namun, ada sosok yang berjalan maju. Pengawal bayangan ilahi tercengang. Kau ingin mati? Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Dengan itu, dia menebas dengan pedangnya. Itu anak itu. Semua orang melihat sosok yang berjalan maju. Itu adalah Lin Suan. Apa yang sedang anak ini coba lakukan? Beraninya dia menyinggung pengawal bayangan ilahi. Apakah dia sudah bosan hidup? Menghadapi kipedang emas gelap, Lin Suan juga menyerang dengan cahaya pedang. Kipedang lawannya bagaikan meteor gelap, sedangkan pedangnya berkilauan dan luas. Ekspresi pengawal bayangan ilahi itu sangat dingin. Dia dipenuhi dengan penghinaan karena semuanya berada di bawah kendalinya. Namun, saat Lin Suan menebas dengan pedangnya, ekspresinya berubah. Ada sedikit kepanikan dalam ekspresinya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan suara ledakan, cahaya pedang gelapnya terpotong. Sosok pengawal bayangan ilahi bergoyang dan menghindari pedang itu. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana kamu melakukannya? Semua orang tercengang. Bahkan kaisar kalajengking langit tampak seperti melihat hantu. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan balik pengawal bayangan ilahi. Bagaimana mungkin seorang kaisar agung biasa bisa mematahkan ki pedangnya? Dia menatap Lin Suan dengan ekspresi tercengang. Seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia melihat pemuda ini. Pedangmu biasa saja. Kau bukan tandinganku. Minggirlah. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Suaranya bahkan lebih tenang. Tatapan matanya seperti penggaris. Ekspresi ini membuat pengawal bayangan ilahi menjadi gila. Bukankah ini ekspresi yang seharusnya dia miliki? Mengapa seekor semut memilikinya? Pada saat berikutnya, dia menyerap pada kaisar Skorpio dan berbalik untuk menebas Lin Suan. Pedang panjang berwarna emas gelap itu memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Bahkan kaisar kalajengking langit pun tidak dapat melawan pedang ini. Bisakah Lin Suan menahannya? Lin Suan menghunus pedangnya. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa pedang yang tak tertandingi. Sebuah suara gemuruh terdengar. Langit dan bumi terbagi menjadi dua bagian. Ledakan. Pengawal bayangan ilahi terlempar. Lengannya terbelah, dan pedang panjang di tangannya telah kehilangan kilaunya. Anda. Siapa kamu? Aku adalah seseorang yang tidak bisa kau singgung. Mata Lin Suan juga bersinar dengan cahaya dingin. Dia mengangkat lengannya lagi, dan ada pedang ki yang mengerikan bersinar di tangannya. Pedang yang mengerikan. Para pengawal bayangan ilahi tidak berani ceroboh dan menyerang dengan sekuat tenaga. Kedua cahaya pedang bertabrakan di udara. Setelah lima gerakan, penjaga bayangan ilahi dikalahkan. Dia berbalik dan ingin pergi. Karena dia tidak pernah memikirkannya. Bagaimana bisa ada seorang pendekar pedang yang ahli di antara orang-orang ini? Lin Suan membentuk segel tangan dan mengaktifkan susunan pedang kosmos, menjebak pengawal bayangan ilahi. Kemudian, dia mengeluarkan pedang pembunuh abadi dan menusukkannya ke depan. Pedang penghukum abadi adalah senjata suci. Meskipun senjata suci ditekan di kota abadi. Meskipun ditekan di kota abadi, pedang pembunuh abadi yang dikombinasikan dengan kekuatan abadi sangat mengerikan. Ledakan Walau pengawal bayangan ilahi berusaha sekuat tenaga menghalangi, dia masih tertusuk. Retakan muncul pada baju besinya. Tidak, berengsek. Berhenti. Pengawal bayangan ilahi panik. Tidak ada yang pernah mampu menghancurkan baju besinya. Kaisar kalajengking langit dan yang lainnya juga tercengang. Jadi ada ahli seperti itu yang tersembunyi di tim mereka. Dia bahkan lebih mengerikan dari Kaisar Agung Super. Siapa kamu? Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, seluruh kota abadi tidak akan membiarkanmu pergi. Aku hanya anggota pengawal bayangan ilahi. Selain aku, bahkan ada pakar yang lebih hebat lagi. Aku bisa menyelamatkan nyawamu, tetapi kau harus memberitahuku beberapa informasi. Kalau tidak, aku akan membuatmu berharap kau mati saja. Apa yang ingin anda ketahui? Lin Suan menata pengawal bayangan ilahi dan berkata, Ceritakan padaku semua yang kau ketahui tentang kota abadi. Berikan juga aku petunjuk tentang buah panjang umur. Kamu seorang penyusup. Ekspresi pengawal bayangan ilahi berubah drastis. Kaisar kalajengking langit dan yang lainnya juga tercengang. Apa itu penyusup? Mereka tidak tahu. Tapi dari apa yang dilihatnya, pengawal bayangan ilahi tahu. Karena pihak lain tahu, Lin Suan tidak menyembunyikan apapun. Dia berkata, Benar, aku penyusup. Jadi, kau harus tahu tekatku. Tanpa buah panjang umur, aku tidak akan bisa hidup. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Berbicara. Pengawal bayangan ilahi menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Baiklah, aku akan bicara. Kota abadi itu sangat besar dan terbagi menjadi lima wilayah. Selain wilayah timur, barat, selatan, dan utara, ada juga wilayah tengah. Wilayah tengah. Hal ini mengejutkan Kaisar kalajengking langit dan yang lainnya. Mereka tidak tahu. Lin Suan juga terkejut. Sepertinya ada rahasia. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya lebih mengejutkannya. Penjaga bayangan ilahi berkata, Tentu saja, ini hanya lapisan pertama surga. Adapun lapisan lainnya, saya tidak tahu. Apa arti lapisan langit pertama? Lin Suan tercengang. Dia merasa ada rahasia yang lebih besar di kota abadi. Ada sembilan lapisan surga di kota abadi. Tempatmu berada sekarang adalah lapisan surga pertama. Selain itu, ada delapan lapisan. Hanya saja saya belum pernah ke sana sebelumnya. Ternyata memang ada hal seperti itu. Lin Suan terkejut. Dia menatap Kaisar Agung kalajengking langit dan yang lainnya dan bertanya, Apakah kalian tahu? Kaisar Agung kalajengking langit dan yang lainnya kebingungan. Pengawal bayangan ilahi berkata, Tidak perlu bertanya kepada mereka. Mereka tidak tahu. Karena mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Lalu bagaimana cara menuju ke lapisan lainnya? Lalu, berapa banyak buah panjang umur yang ada di setiap lapisan? Saya benar-benar tidak tahu tentang buah panjang umur, Tetapi saya dapat memberitahu Anda cara menuju ke lapisan lainnya. Anda harus pergi ke wilayah tengah. Saya pikir Anda bisa mendapatkan informasi tentang buah panjang umur dari wilayah tengah. Lin Suan mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Pada saat yang sama, dia menggunakan rinegannya. Jiwa pengawal bayangan ilahi tesiksa dan dia langsung berteriak. Akhirnya, dia mengatakan beberapa informasi tambahan. Ternyata di lapisan lainnya ada makhluk yang lebih mengerikan lagi. Bahkan ada rumor bahwa beberapa lapisan terakhir memiliki makhluk tingkat dewa. Itu semua adalah dewa Empyrean. Apakah ada di lapisan pertama? Lin Suan bertanya. Dia tidak menyangka ada dewa di kota abadi. Ini adalah tanah abadi. Bahkan dia tidak bisa mengalahkannya. Itu tidak mudah. Mungkinkah buah panjang umur ada di tangan dewa tanah? Lin Suan memikirkannya dan merasa itu tidak mungkin. Terakhir kali, dikatakan bahwa alam ilahi dan paramita telah memperoleh beberapa buah panjang umur. Meski tidak banyak, mereka tetap mendapatkannya. Dan orang yang datang itu bukanlah dewa tanah. Jika orang yang datang terakhir kali bisa mendapatkannya, maka buah panjang umur seharusnya tidak berada di tangan dewa tanah. Ketika pengawal bayangan ilahi mendengar ini, dia hampir menangis. Jangan tanya lagi. Aku tidak bisa memberitahumu apapun tentang level ini. Jika aku beritahu, aku juga akan mati. Mengapa kau tidak memberiku kematian yang cepat? Lin Suan mendengus. Dia berkata, Aku bisa melepaskanmu, tetapi aku tidak akan membiarkan pengawal bayangan ilahi dan pasukan api merah mengejarku. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Kau sangat kuat. Kami bukan tandinganmu. Kami tidak akan menyerangmu lagi. Saya berjanji. Pengawal bayangan ilahi buru-buru mengumpat. Baru saat itulah Lin Suan melepaskannya. Kemudian, dia menanyakan arah wilayah tengah dan terbang ke sana. 6.212 Ketika Lin Suan bergerak, yang lainnya juga bergerak. Baik alam nirvana maupun alam ilahi, orang-orang ini mulai mencari buah panjang umur. Ada pula yang berani langsung menangkap seseorang untuk menanyakan keberadaan buah panjang umur. Pada akhirnya, tentara api merah mengejar mereka. Ada pula yang bersembunyi dan menyelidiki secara perlahan. Beberapa orang bertemu dengan para ahli alam nirvana dan pertempuran besar pun terjadi. Ada yang mengejar orang-orang alam nirvana, dan ada pula yang dikejar oleh orang-orang alam nirvana. Singkatnya, adegan itu sangat rumit. Raja Singa Mas sudah pernah ke sini sebelumnya, jadi dia datang lagi dan meraih pasukan api merah untuk bertanya. Lagi pula, terakhir kali mereka ke sini, segala sesuatunya berbeda dari kali ini. Waktu diantaranya terlalu lama. Dia tidak tahu apakah itu ratusan ribu tahun atau jutaan tahun. Segalanya telah berubah. Selain beberapa aturan yang diketahuinya, mereka harus perlahan mencari petunjuk lainnya. Untungnya, Raja Singa Mas dan yang lainnya juga menerima berita dari wilayah pusat. Oleh karena itu, orang-orang ini bergerak cepat. Sebaliknya, katak itu menjerit-jerit dengan sedih. Ia telah menjadi sasaran seseorang dan terus-menerus melarikan diri. Pada akhirnya, dia berpura-pura mati dan menghindar sekali. Hal ini membuat jantung katak berdebar kencang. Menakutkan, itu benar-benar terlalu menakutkan. Haruskah aku mencari tempat untuk bersembunyi selama seratus tahun? Lagi pula, mencari buah panjang umur tidak akan banyak gunanya. Mengenai token abadi, dia bahkan tidak perlu memikirkannya. Namun kemudian, berpura-pura mati tidak berhasil. Ia dikejar oleh pasukan api merah lagi. Tepat saat dia putus asa, dia bertemu Lin Suan. Bagus sekali, nak, tolong aku cepat. Katak itu melompat ke sisi Lin Suan dan berbalik untuk melihat. Orang-orang ini terlalu hina. Pasukan api merah menyerbu. Lin Suan menebas dengan pedangnya. Energi pedang yang besar itu secepat kilat, langsung membelah langit dan bumi. Pasukan api merah terpental. Pergi. Lin Suan pergi bersama katak itu dan tidak terlalu banyak bertarung. Ketika mereka sampai di tempat yang aman, Lin Suan bertanya pada katak. Katak itu berkata, aku tidak tahu apa-apa. Sekarang aku hanya seorang kaisar semu. Aku tidak cukup di sini. Jika kamu tidak datang, aku khawatir akulah orang pertama yang mati. Lin Suan juga mengerutkan kening. Itu memang benar. Para kaisar semu memang agak lemah di sini. Dia berkata, kalau begitu ikuti aku. Meskipun Lin Suan memiliki dunia pedang di tubuhnya, dia tidak berani memasukkan katak itu ke dalamnya. Lagipula, kali ini ada batas jumlah orang. Kalau salah satu dari mereka menghilang, apakah akan ada perubahan? Tentu saja, Lin Suan tidak berani melepaskan Little White dari dunia pedang. Dengan satu orang lagi, dia bahkan semakin takut untuk mencoba. Meskipun demikian, benda-benda di dalam dunia pedang masih memiliki kekuatan yang dapat digunakannya. Ayo pergi. Ikuti aku ke distrik pusat. Lin Suan terus maju membawa katak itu. Pada saat yang sama, di kota abadi, wilayah timur lapisan langit pertama. Ekspresi wajah Murong King Cheng sangat dingin. Dia baru saja melarikan diri dari pasukan api merah, jadi dia tidak berani ceroboh. Sebuah pegunungan muncul di depannya. Pegunungan ini dikelilingi oleh sebuah rumah besar. Siapa pemilik rumah ini saat itu? Sebenarnya ada pegunungan yang tak berujum di dalamnya. Metode macam apa ini? Murong King Cheng berada di pegunungan ini, mencari dengan cermat. Pada saat ini, dia merasakan darah di tubuhnya bergejolak, seolah-olah ada resonansi dari garis keturunannya. Cahaya tujuh warna muncul di tubuhnya. Dia memiliki garis keturunan Phoenix tujuh warna, yang sangat berharga dan langka di klan Phoenix. Sekarang sesuatu seperti ini telah terjadi, bahkan Murong King Cheng pun terkejut. Mungkinkah ada sesuatu yang berhubungan dengan klan Phoenix di sini? Memikirkan hal itu, dia malah semakin terkejut. Dia mulai mencari dengan cermat. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah gua tempat tinggal di tengah hamparan pegunungan yang tak berujung itu. Sebuah hunian gua yang sangat kuno telah disegel oleh suatu formasi. Murong King Cheng menarik nafas dalam-dalam dan terbang menuju kediaman gua. Yang lainnya terus mencari. Tak lama kemudian, banyak orang mengetahui berita tentang distrik pusat. Mereka juga mengetahui berita itu dari surga ke-9. Tampaknya buah umur panjang dibagikan di surga ke-9. Hanya saja mereka tidak tahu berapa banyak buah umur panjang yang ada di surga pertama. Di sisi lain, rubah ekor sembilan menggertakkan giginya dan berkata, ayo pergi ke distrik pusat. Mereka segera bertemu dan berangkat menuju distrik pusat. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Mereka mencari kemana-mana, tetapi mereka masih belum dapat menemukan distrik pusat. Mereka semua gila. Namun, pada saat itu, mereka tiba-tiba merasakan tanah bergetar. Cahaya hijau muncul di udara. Itu adalah daun yang sangat hijau. Daun-daun itu menyambung menjadi satu dan menari tertiup angin bagaikan ranting-ranting pohon wilau. Aura misterius jalan agung menyebar. Sungguh kekuatan yang mengerikan, sungguh fenomena yang misterius. Mari kita bahas dan lihat. Rubah ekor sembilan dan yang lainnya berteriak kaget dan segera bergegas mendekat. Di sisi lain, Raja Singa Mas, Yehudao, dan yang lainnya juga memperhatikan ini. Seketika mereka pun bergegas menghampiri. Nak, lihat apa itu. Katak itu melompat keluar dari pagoda dan menunjuk ke pemandangan di kejauhan. Linsuan berkata, jalan agung yang mengerikan dan misterius. Ayo kita pergi dan melihatnya. Dia berubah menjadi cahaya pedang dan terbang ke langit bersama katak itu. Mereka terbang menuju ke tempat di mana cabang-cabang pohon wilau muncul. Tak lama kemudian, mereka tercengang karena mereka mendapati bahwa semakin jauh mereka terbang, semakin banyak pula cabang pohon wilau yang tumbuh. Jutaan cabang pohon wilau memadat menjadi pohon wilau. Pohon wilau itu sangat besar. Ia tak terkalahkan, seolah-olah ia adalah pohon surgawi. Linsuan tercengang saat melihat pemandangan ini. Pemandangan ini mirip dengan pohon surgawi di dunia pedangnya. Kalau bukan karena yang di dunia pedang, pasti masih ada di sana. Linsuan curiga pihak lain sudah kehabisan. Namun, ia yakin itu adalah pohon wilau yang berbeda. Sungguh aura kehidupan yang dahsyat. Jika kita merebutnya, apakah itu akan meningkatkan taraf hidup kita? Kerubah ekor sembilan dan yang lainnya menjadi gila. Mereka pun bergegas mendekat. Salah satu raja bela diri mengulurkan tangannya dan meraihnya. Telapak tangan itu diselimuti oleh petir, yang merobek-robek kekosongan. Ia ingin memegang ranting pohon wilau di tangannya. Cabang pohon wilau itu bergoyang tertiup angin dan seketika menghancurkan lengan sang kaisar agung. Sang kaisar agung menjerit kesakitan dan terpental. Meskipun dia tidak mati, wajahnya dipenuhi ketakutan. Inilah kekuatan dari negeri abadi. Dia berteriak karena terkejut. Yang lain tercengang. Kekuatan negeri abadi. Ini sebenarnya adalah dewa. Sungguh tidak dapat dipercaya. Linsuan menghirup udara dingin. Sebelumnya, dia telah mengetahui dari pengawal bayangan ilahi bahwa mungkin ada makhluk abadi di beberapa tingkat berikutnya di surga ke-9. Dan ada lebih dari satu. Hal ini membuatnya menghirup udara dingin. Dia harus sangat berhati-hati di masa mendatang. Dia hanya tidak menyangka akan melihat tanah abadi di tingkat pertama surga ke-9. Salam, senior. Kami tidak tahu kalau senior ada di sini. Kami telah menyinggung perasaanmu. Rubah ekor 9 dan yang lainnya segera membungkuk dan meminta maaf. Tidak peduli seberapa sombongnya mereka, mereka tidak berani bersikap kurang ajar di depan dewa tanah. Yewudao, Raja Singa Mas, dan yang lainnya juga menangkupkan tinju mereka. Salam, senior. Penyusup, kalian akhirnya ada di sini. Terdengar suara rendah dari depan, seolah-olah seorang lelaki tua sedang berbicara. Pada saat yang sama, cabang-cabang pohon willow di sekitarnya menjadi lebih berkilau dan cemerlang. 6.213 Senior, aku penasaran di mana buah panjang umur itu. Bisakah kau memberi kami beberapa petunjuk? Seseorang bertanya. Yang lainnya semua menatapnya dengan mata penuh harap. Kata dewa willow, terimalah ujianku dan aku akan memberi tahu petunjuknya. Benarkah itu? Itu hebat. Orang-orang itu sangat gembira. Ujian macam apa itu? Aku adalah penjaga surga tingkat pertama. Kau bisa memanggilku dewa willow. Ada buah panjang umur di surga tingkat pertama. Tempat ini terutama untukmu beradaptasi dengan kota abadi, jadi hanya ada satu buah panjang umur. Yang lainnya berada di tingkat surga lainnya. Terlebih lagi, setidaknya ada satu dewa bumi yang menjaga setiap level. Beberapa memiliki lebih dari satu. Dewa willow mengatakan beberapa hal, sebagian yang diketahui Lin Suan sebelumnya, dan sebagian yang tidak diketahuinya. Setelah mendengarkan, Lin Suan sangat terkejut. Dewa willow melambaikan ranting-ranting willownya, membentuk tekanan yang menekan ke bawah. Tahan selama tiga hari. Jika kau sanggup bertahan setelah tiga hari, aku akan beritahu di mana letak buah panjang umur. Semua orang bersorak dan melawan dengan gila-gilaan. Para demigot itu adalah yang pertama menyerah. Kaisar Agung lainnya juga pucat. Para Kaisar Agung yang super berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Tunggu, tidak seorang pun diizinkan untuk mundur selangkah pun. Kerubah ekor sembilan meraung dengan gila. Mereka bertahan selama sehari, tubuh mereka bergoyang. Para Kaisar Agung itu tidak dapat bertahan lagi. Hanya para Kaisar Agung super yang masih mengertakkan gigi dan bertahan. Dalam dua hari, mereka akan bisa mendapatkan petunjuknya. Siapapun yang mendapatkan buah panjang umur pertama akan menang. Akan sangat membantu untuk meningkatkan aura seseorang. Mereka juga bisa menekan pihak lain. Pada hari kedua, para Kaisar Agung super itu hampir putus asa. Bisakah mereka bertahan selama tiga hari? Niat mereka sudah mulai menjadi sedikit kabur. Sejujurnya, Lin Suan juga berada di bawah banyak tekanan. Ekspresinya serius. Pedang ki di tubuhnya terus menebas untuk menahan tekanan pihak lain. Ini hanya ujian. Jika dia benar-benar menyerang, mereka mungkin tidak akan mampu melawan. Dewa bumi terlalu kuat, terutama Dewa Willow di depan mereka. Dia bahkan lebih tak terduga. Namun pada saat ini, Dewa Willow tiba-tiba berseru. Dia mencabut ranting-ranting Willow yang memenuhi langit. Di bawah, Raja Singa Emas, Rubah Ekor Sembilan, dan yang lainnya tercengang. Apakah mereka lolos? Itu tidak benar. Lin Suan juga mengerutkan kening. Bahkan belum tiga hari, apa yang terjadi? Semua orang memandang Willow Deity. Kata Dewa Willow, tidak perlu menguji lagi. Buah panjang umur pertama sudah diperoleh. Apa? Seseorang mendapatkannya. Apa yang terjadi? Siapa yang mendapatkannya? Rubah Ekor Sembilan menjadi gila. Raja Singa Emas dan yang lainnya juga tercengang saat mereka melihat sekeliling. Kali ini, ada beberapa orang yang telah mencapai area pusat. Namun, masih ada beberapa orang dari kedua belah pihak yang tidak datang. Apakah orang-orang yang tidak datang mendapat buah panjang umur? Tapi siapakah itu? Mereka semua memandang Willow Deity. Dewa Willow menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa seseorang telah memperoleh buah panjang umur. Adapun siapa orangnya, Anda dapat pergi dan mencarinya sendiri. Tidak ada petunjuk lagi tentang buah panjang umur di surga pertama. Kamu bisa pergi ke surga kedua. Mendengar ini, semua orang menjadi gila. Haruskah saya pergi sekarang? Dia tidak mau menyerah. Rubah ekor sembilan menoleh dan berkata, Dia ingin mencari tahu siapa yang mendapatkannya. Raja Singa Emas berkata kepada orang-orang di sampingnya. Pada saat yang sama, dia datang ke sisi Lin Suan dan bertanya, Ada petunjuk. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu. Dia melihat sekeliling. Apakah Anda melihat King Cheng? Ini karena dia menyadari bahwa murong King Cheng tidak datang. Hal ini membuatnya sedikit khawatir. Mungkinkah King Cheng telah menghadapi suatu bahaya? Saya tidak melihatnya, Tetapi dia sangat kuat dan memiliki garis keturunan Phoenix. Seharusnya tidak ada masalah. Lin Suan juga mengangguk. Itu memang benar. Kali ini, King Cheng membawa dua senjata ekstrim. Yang satu adalah senjata terkuat dari Ras Phoenix, Dan yang satu lagi adalah senjata terkuat dari Jade Pool. Mereka sangat mengerikan. Akan tetapi, Dia tidak tahu di mana pihak lainnya sekarang. Pada saat ini, Murong King Cheng juga sangat terkejut. Dia masih sedikit bingung. Sebelumnya, Dia telah menemukan sebuah gua purba di pegunungan ini. Ketika dia mendekati gua itu, Dia menyadari bahwa garis keturunan Phoenix di tubuhnya telah beresonansi. Dia penasaran, Jadi dia ingin menyelidikinya. Ketika dia tiba di gua itu, Dia menyadari bahwa ada susunan yang sangat kuat di luar gua. Tampaknya tidak dapat dipecahkan dalam waktu singkat, Murong King Cheng berencana untuk memecahkannya secara perlahan. Tepat saat dia hendak bergerak, Susunan itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan dan melukai telapak tangannya. Darah Phoenix mengalir ke bawah dan jatuh di susunan batu itu. Dalam sekejap, Forma siro itu benar-benar lenyap. Apa yang sedang terjadi? Murong King Cheng tercengang. Dia berjalan maju dan segera memasuki rumah gua kuno itu. Setelah masuk, Dia menyadari bahwa ada pohon anggur di dalam gua. Ada buah di pohon itu yang berwarna hijau tak tertandingi. Setelah memetiknya, Dia merasakan aura kehidupan yang kuat padanya. Murong King Cheng terkejut. Buah apa ini? Mengerikan sekali. Apakah itu buah dewa? Mungkinkah itu buah umur panjang yang legendaris? Pada saat berikutnya, Dia mendengar suara keras di langit. Seseorang telah memperoleh buah umur panjang yang pertama. Murong King Cheng terkejut. Itu aku. Dia masih linglung. Namun, Dia tetap hati-hati menyimpan buah umur panjang itu. Jika ini adalah buah umur panjang, Berarti dia aman. Dia telah menyelesaikan misinya. Tentu saja dia akan bekerja sama dengan yang lain Untuk mendapatkan lebih banyak buah umur panjang. Namun, Dia tidak pergi. Karena dia menyadari bahwa tampaknya ada kekuatan pemanggil Di kedalaman gua yang memanggilnya. Murong King Cheng melangkah masuk ke dalam gua. Sepanjang jalan, Formasi susunan di dalam gua menghilang satu demi satu. Seolah-olah sebuah jalan telah terbuka untuknya. Setelah berjalan beberapa waktu, Dia akhirnya berhenti. Di dalam gua itu terdapat sebuah ola yang luas. Ola itu sangat sederhana dan tidak dihiasi. Setelah Murong King Cheng masuk, Dia menyadari ada empat patung di sekitar ola. Mereka semua adalah patung Phoenix yang mengembangkan sayapnya Dan terbang seolah-olah mereka telah terlahir kembali. Tidak hanya itu, Lantai, dinding, dan langit-langitnya juga diukir dengan rune kuno. Itu sangat misterius. Murong King Cheng terlalu terkejut. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Pada saat itu, Sebuah suara terdengar di gua kuno. Saya tidak menyangka bahwa setelah puluhan ribu tahun, Phoenix tujuh warna lainnya akan dapat datang ke sini. Saya sungguh terkejut. Siapa kamu? Murong King Cheng berteriak kaget. Dia segera membela diri. Ada ilusi burung Phoenix di tubuhnya. Pada saat yang sama, Dia mengeluarkan Desolate Tower dan senjata tertinggi klan Phoenix. Seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Namun, Suara misterius itu tidak menyerangnya. Sebaliknya, Suara itu seolah memujinya. Lumayan. Garis keturunan Phoenixmu sangat langka. Pergilah ke dinding timur. Segel Phoenix Primordial terukir di sana. Pelajarilah. Siapa kamu? Senior? Apakah Anda juga anggota klan Phoenix? Segel Phoenix Primordial. Klan Phoenix tidak memilikinya. Itu seharusnya merupakan teknik rahasia yang telah lama hilang. Murong King Cheng berlari ke dinding di depannya. Setelah melihatnya, Jiwanya bergetar. Itu benar-benar teknik rahasia yang telah lama hilang. 6.214 Melihat pemandangan di depannya, Murong King Cheng merasa sangat bahagia. Dia berkata, Senior, Apakah kamu juga dari klan Phoenix? Gadis, Kamu tidak perlu tahu banyak untuk saat ini. Berkultifasilah dengan baik terlebih dahulu. Aku akan memberimu waktu satu tahun. Jika kau bisa menguasai jurus pertama segel Phoenix Taigu, Anda dapat terus berkultifasi di sini. Aku juga akan memberitahumu beberapa hal. Setahun kemudian, Langkah pertama, Murong King Cheng menarik nafas dalam-dalam dan mulai berkultifasi. Ini adalah kesempatan yang menjadi miliknya. Dia harus meraihnya dengan erat. Lin Xuan masih belum tahu tentang masalah Murong King Cheng. Namun, dia sudah mulai bergerak menuju surga tingkat kedua. Menurut Dewa Willow, hanya ada satu buah umur panjang di surga tingkat pertama. Sekarang, seseorang telah mendapatkannya. Kalau begitu, dia tidak perlu tinggal di sini lagi. Dia akan pergi mencari buah umur panjang di surga tingkat kedua terlebih dahulu. Di samping Dewa Willow, muncul sebuah pintu spasial. Pintu itu bisa mengarah ke surga tingkat kedua. Ayo pergi. Lin Xuan menarik nafas dalam-dalam dan melangkah masuk. Raja Singemas dan yang lainnya juga bergerak maju. Tentu saja, ada beberapa orang yang tetap tinggal di sini. Mereka bertugas menyelidiki siapa yang pertama kali memperoleh buah panjang umur. Kalau memungkinkan, mereka bahkan akan mengambil tindakan untuk merebutnya. Bukan hanya orang-orang dari alam Dewa, sebagian besar orang dari alam Nirvana juga ikut masuk. Mereka meninggalkan sebagian orang di sini untuk menyelidiki. Setelah memasuki surga tingkat kedua, orang-orang ini awalnya berkumpul bersama, tetapi mereka secara acak diteleportasi. Katak itu hanya bisa mengeluarkan kutukan dan kemudian menghilang. Setelah memasuki surga tingkat kedua, Lin Xuan merasakan tekanan yang lebih mengerikan daripada surga tingkat pertama. Dia tidak tahu berapa banyak buah umur panjang yang ada di surga tingkat kedua. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada ombak yang menghantam di bawah Suchen. Di bawahnya ada lautan. Terlebih lagi, anehnya, laut itu berwarna hitam. Ia memancarkan aura suram dan dingin. Tak jauh dari situ, seekor binatang iblis terbang mendekat. Namun, tak lama kemudian, binatang itu ditangkap oleh cakar putih dari laut hitam di bawahnya. Itu adalah tulang. Telapak tangannya busuk dan memiliki aura suram dan dingin. Dalam sekejap, binatang iblis itu pun dibawa ke dalam laut. Binatang iblis itu menjerit dan berubah menjadi tengkorak. Lin Xuan mengerutkan kening saat melihat ini. Ini adalah aura kematian. Terlebih lagi, ada juga binatang iblis di sini. Jelas, itu mirip dengan lapisan pertama surga. Selain penyusup seperti mereka, sudah ada makhluk hidup di tempat ini. Tidak terlalu jauh dari Lin Xuan, seberkas cahaya melintas dan sebuah sosok muncul. Orang ini mengenakan jubah hitam. Dia adalah seorang pria tua dengan aura yang menakutkan. Seutas Ki Abadi merasuki udara. Ki Abadi orang ini sebenarnya berwarna hitam dan memiliki aura yang sangat dingin. Nama lelaki tua itu adalah Yu Huang. Pada saat ini, ketika dia melihat laut hitam, dia juga mendongakkan kepalanya dan meraung. Hahaha, ini benar-benar tempat yang penuh keberuntungan. Saya merasakan aura yang sangat mirip dengan aura saya. Di tempat ini, kekuatanku mungkin dapat meningkat. Mereka telah berada di kota Abadi selama beberapa waktu. Dia menemukan bahwa meskipun ada banyak bahaya di tempat ini, ada juga keberuntungan dan peluang besar. Itu karena ada beberapa hal di sini yang tidak ada di dunia luar. Misalnya, laut hitam tidak dapat dilihat dari luar. Tepat ketika Bei Ming Yu Huang bersiap memasuki laut untuk berkultivasi, dia tiba-tiba membeku. Dia menemukan sosok di depannya. Aura maskulin pada sosok itu membuatnya sangat tidak nyaman. Wajahnya menjadi gelap. Bukankah itu Lin Woody? Tubuh ilahi sembilan yang bocah menjijikan itu. Tak lama kemudian, dia mulai tertawa dingin. Sosoknya berkelebat saat dia memasuki lautan hitam di bawahnya. Jadi bagaimana jika dia memiliki tubuh ilahi sembilan yang? Meskipun kecakapan bertarung bocah ini tak tertandingi, di laut ini, kekuatanku akan meningkat secara eksponensial. Lihat aku. Bei Ming Yu Huang bersiap untuk bertindak melawan Lin Suan. Karena, meskipun dia tidak bisa membunuh Lin Suan, dia harus melukainya dengan parah. Dia tidak bisa membiarkan Lin Suan terus bersikap sombong. Dia bersembunyi di laut hitam dan diam-diam terbang menuju Lin Suan. Ketika dia tiba di bawah Lin Suan, tombak hitam muncul di tangannya. Pergilah ke neraka. Bei Ming Yu Huang meraung marah. Dia menyerap energi laut hitam di sekitarnya. Pada saat yang sama, Ki Abadi meletus dari tubuhnya. Tombak hitam di tangannya melesat keluar seperti bilah kematian. Ada senyum puas di wajah tuanya. Sekalipun dia tidak mati karena serangan ini, dia akan terluka parah. Pada saat itu, dia akan membawa Lin Suan ke laut dan menyiksanya sampai mati. Pada saat tombak hitam itu melesat keluar, Lin Suan bergerak. Sosoknya berkelebat saat ia menghindari serangan itu. Sejujurnya, dia sudah tahu tentang penampilan Bei Ming Yu Huang. Dia memiliki rinegan, bagaimana mungkin dia tidak tahu di mana Bei Ming Yu Huang berada. Pada saat Bei Ming Yu Huang muncul, dia tahu bahwa Bei Ming Yu Huang adalah seseorang dari alam Paramita. Ketika Bei Ming Yu Huang memasuki laut, dia tahu bahwa Bei Ming Yu Huang ingin menyergapnya. Namun, dia tidak bertindak gegabuh. Dia sedang menunggu. Menunggu Bei Ming Yu Huang menyerang. Seperti yang diharapkan, Bei Ming Yu Huang bertindak. Setelah menghindari serangan itu, Lin Suan menghantam dengan telapak tangan emasnya, membidik permukaan laut. Dengan suara, ledakan, laut terbelah. Ombak menghantam pantai, menyebabkan kidan darah Bei Ming Yu Huang bergejolak. Dia batuk seteguk darah dan mundur, tiba di kedalaman laut. Ekspresinya sungguh tidak sedap dipandang. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar menghindarinya. Bukankah persepsi jiwa bocah nakal ini agak terlalu menakutkan? Lupakan saja, karena seranganku gagal, sebaiknya aku pergi saja. Bocah ini agak aneh. Aku bukan tandingannya. Bei Ming Yu Huang sangat tegas. Dia bersiap untuk pergi dan berkultivasi terlebih dahulu. Begitu dia cukup kuat, dia akan bertindak. Di udara, Lin Suan mengerutkan kening. Oh, kamu ingin pergi? Alam Paramita sangat berhati-hati sekarang. Tetapi apakah menurutmu semuanya akan baik-baik saja jika kau pergi? Kau ingin pergi dengan aman setelah bertindak melawanku? Kau benar-benar sedang mencari kematian. Sosoknya berkelebat ketika ia melesat turun. Dia memiliki tubuh ilahi sembilan yang dan laut hitam dipenuhi dengan energi dingin. Oleh karena itu, ketika ia turun, laut hitam bergemuruh marah. Angin dan awan bergejolak, membentuk gelombang mengerikan yang ingin menelan Lin Suan. Lin Suan tertawa dingin. Dia tidak menggunakan tubuh Dewa Sembilan yang untuk menghalanginya. Dengan lambayan tangannya, diagram Taiji muncul dan menutupi tubuhnya. Yin dan yang berputar di sekitar diagram Taiji. Lin Suan berhasil memasuki laut hitam. Kali ini, dia tidak menerima serangan apapun. Di depan, Bei Ming Yu Huang awalnya bersiap untuk berkultivasi. Namun, tiba-tiba alisnya berkedut karena dia merasa tidak nyaman di hatinya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya merasa takut? Dia mengirimkan jiwanya untuk menyelidiki. Ketika dia melihat Lin Suan masuk, dia merasa takut. Bagaimana ini mungkin? Tubuh ilahi sembilan yang seharusnya tidak bisa datang ke sini. Lari. Dia segera mundur. Namun, serangan mengerikan datang dari belakang. Seberkas pedangki menebas kakinya. Sesaat kemudian, tulang-tulang di tubuhnya retak. Pihak lain ingin membunuhku. Tidak bagus. Wajah Bei Ming Yu Huang menjadi pucat. Dia merasa bahwa dia pasti sudah mati. Namun pada saat itu, terdengarlah suara dari arah laut. Saya tidak menyangka akan lebih banyak orang yang ikut serta. Terlebih lagi, ada dua di antaranya. Ini sungguh mengejutkan. 6.215. Ketika mereka mendengar suara ini, Yu Huang dan Lin Suan keduanya berhenti. Lin Suan mengerutkan kening, apakah ada ahli lain di sini? Dia tidak merasakannya sebelumnya, tetapi Yu Huang tampaknya telah berpegangan pada sedotan penyelamat nyawa. Dia berseru. Salam, senior. Bolehkah saya tahu tes dan instruksi apa yang dimiliki senior? Katakan saja. Aku tidak akan ragu untuk mendaki gunung pedang atau melewati lautan api. Termasuk kalian berdua, totalnya ada 12 orang. Kalian bisa mulai sekarang. 12 orang. Lin Suan terkejut ketika mendengar ini. Selain kami berdua, ada 10 orang lagi. Siapa mereka? Harapan Yu Huang pun meningkat. Mungkinkah orang-orang dari alam Paramita juga ada di sini? Namun, ketika mereka melihat 12 orang itu, mereka kecewa. 12 wajah yang tidak dikenal. Ada manusia dan binatang iblis. Mereka seharusnya makhluk hidup yang awalnya tinggal di sini. Aura dari 12 orang ini juga sangat kuat. Yang terlemah di antara mereka adalah seorang kaisar agung. Bahkan ada kaisar-kaisar super hebat di antara mereka. Di laut, suara dingin itu terdengar lagi, berkultifasilah. Sebulan lagi, kalian semua akan menghadapi pertempuran hidup dan mati. Hanya 6 dari kalian yang akan mampu bertahan hidup. Setelah itu, berkultifasilah selama 3 bulan lagi sebelum pertarungan hidup dan mati. Pada akhirnya, hanya satu dari kalian yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Ketika mereka mendengar ini, ekspresi ke-12 orang itu berubah. Bahkan Lin Xuan pun tercengang, betapa kejamnya. Senior, mengapa kamu melakukan ini? Yu Huang menjadi gila. Jika hanya satu dari mereka yang selamat, itu berarti dia akan bertemu Lin Woody cepat atau lambat. Karena aku terlalu bosan, aku butuh kalian semua untuk bertarung. Biarkan aku menyaksikan pertarungannya. Dengan cara ini, aku bisa menghabiskan waktu. Hah! Yu Huang tercengang, para ahli benar-benar tidak berperasaan. Seekor binatang iblis di depan berbicara, bisakah saya pergi? Saya menyesalinya. Suara dingin itu mendengus, ya, tapi kamu akan segera mati dan sangat menyedihkan. Apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang? Lupakan saja, aku bersedia tinggal. Kaisar Agung itu menggelengkan kepalanya. Sungguh lelucon. Suara misterius ini terlalu menakutkan. Dia tidak berani melawan. Jika dia tetap tinggal, dia mungkin masih bisa bertahan hidup. Ada peluang. Baiklah, pergilah berkultivasi selama sebulan. Jangan berpikir untuk melarikan diri dari laut ini karena kamu tidak bisa melarikan diri. Tentu saja, selama kamu tidak meninggalkan laut, kamu bisa pergi kemana saja. Setelah berbicara, suaranya menjadi lebih lembut, hanya menyisakan 12 orang saja. Kedua belas orang itu berkata, kalau begitu, mari kita lakukan. Mereka saling waspada. Lalu, mereka terbang ke arah yang berbeda. Yuhuang juga menggertakkan giginya. Dia melirik Lin Suan dan berbalik untuk pergi. Selama bulan ini, dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kekuatannya. Lin Suan tidak pergi kemanapun. Ia duduk bersila di tanah dan mengaktifkan yin yang taiji itu. Ia mulai berkultivasi dalam diam. Laut hitam dapat meningkatkan kekuatan diagram taijinya. Sebulan berlalu sangat cepat. Selama sebulan terakhir, mereka berdua belas telah berkultivasi dengan gila-gilaan. Sebulan kemudian, mereka diselimuti oleh kekuatan misterius. Lalu, sebuah tangan tampak mencengkeram dan membawa mereka pergi. Lin Suan juga merasakan kekuatan ini. Dia menyadari bahwa dia bergerak maju dengan cepat di laut. Namun, mereka tidak meninggalkan laut. Tak lama kemudian mereka berhenti dan kedua belas orang itu berkumpul lagi. Suara misterius itu terdengar lagi. Baiklah, kalian bisa mulai bertarung sekarang. Saya akan membaginya untuk anda. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan membagi dua belas orang menjadi dua tim. Saling berhadapan, masing-masing tim beranggotakan enam orang. Hebat sekali, mereka benar-benar ada di tim yang sama. Yuhuang menghela nafas lega. Ia menemukan bahwa ia berada di pihak yang sama dengan Lin Suan. Ini juga berarti bahwa mereka tidak perlu bertarung kali ini. Beruntung sekali. Lin Suan meliriknya tanpa ekspresi. Jadi kenapa kalau mereka tidak bertemu kali ini? Seperti apa yang dikatakan suara misterius itu, hanya satu orang yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Orang itu pastilah dia. Yuhuang ini akan mati di tangannya cepat atau lambat. Dia tidak terburu-buru. Biarkan pertempuran dimulai. Mereka berdua berjalan keluar. Pertempuran pertama berlangsung sangat cepat karena yang satu adalah Kaisar Tertinggi sementara yang lain adalah Kaisar Abadi. Bagaimana mungkin Kaisar Abadi itu cocok melawan mereka? Dia langsung terbunuh dalam satu gerakan. Jiwa sisanya ingin melarikan diri namun ditampar sampai mati oleh Kaisar Tertinggi. Pertarungan berikutnya juga tak tertandingi sengitnya, karena merupakan pertarungan hidup dan mati. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang menahan diri. Laut hitam diwarnai merah. Sekarang giliran Yuhuang untuk bertindak. Lawannya juga seorang Kaisar Abadi. Setelah keduanya bertukar 30 jurus, Beiming Yuhuang berhasil membunuh lawannya. Bibirnya melengkung membentuk senyum. Kekuatan lawannya sangat mengerikan. Jika ini terjadi sebelumnya, pemenangnya kemungkinan besar baru akan ditentukan setelah 100 gerakan. Tetapi sekarang, 30 gerakan sudah cukup. Karena dalam satu bulan ini, kekuatannya telah meningkat pesat. Setelah menghabisi lawannya, Yuhuang bahkan menatap Lin Suan dengan puas. Matanya dipenuhi dengan provokasi. Yang terakhir adalah Lin Suan. Lawan Lin Suan juga seorang Kaisar Abadi. Namun, Kaisar Abadi ini adalah Kaisar Abadi binatang iblis. Lawannya adalah seekor banteng berkepala tiga. Di tengah alis masing-masing kepala, ada mata vertikal. Warna masing-masing kepala berbeda. Binatang iblis ini disebut Kaisar Abadi berkepala lembu. Ketika dia melihat Lin Suan, dia menyeringai. Kamu lelah karena kamu sendirian. Sepertinya kekuatanmu tidak begitu hebat. Kakek kerbaumu belum pernah dikalahkan oleh seseorang yang berada pada level yang sama. Oleh karena itu, kamu bisa mati dengan tenang. Ketiga kepala lembu itu menyemburkan badai petir dan juga tanda hitam aneh. Saat mereka menyerang, semuanya merupakan gerakan mematikan. Lin Suan juga menyerang. Diagram Taiji terbang keluar dan berubah menjadi ikan yinyang. Ia berputar di udara dan langsung membelah langit dan bumi. Serangan di langit hancur berkeping-keping. Kaisar Abadi berkepala lembu terbelah menjadi dua. Ketiga kepalanya dipenuhi rasa takut. Dia meninggal. Dia terbunuh seketika. Yang lainnya semua menghirup udara dingin. Awalnya, Lin Suan hanyalah seorang Kaisar Abadi biasa. Mereka tidak menganggapnya penting. Bagaimanapun, ada Kaisar Abadi yang agung di sini. Namun sekarang, pemuda ini langsung membunuh Kaisar Abadi berkepala lembu. Hal ini membuat mereka terkejut. Kekuatan pemuda ini tidak lebih lemah dari seorang Kaisar Abadi. Ini terlalu sulit dipercaya. Bahkan Beiming Yu Huang gemetar saat ekspresi ketakutan muncul di matanya. Sial, mengapa kekuatan pemuda ini begitu mengerikan? Menarik, sungguh menarik. Suara di langit itu tertawa. Aku tidak menyangka kalau kekuatan seseorang akan melebihi ekspektasiku. Sudah lama sekali saya tidak menyaksikan pertarungan yang semenarik ini. Beruntungnya, kalian punya waktu tiga bulan untuk berkultivasi. Tiga bulan kemudian, kami akan bertarung sampai mati. Suaranya menghilang. Enam sisanya semuanya memiliki pandangan yang tidak sedap dipandang di mata mereka. Mereka dimainkan di telapak tangan pemuda itu. Namun, pemuda itu terlalu kuat. Mereka bahkan tidak tahu di mana dia berada. Mereka bahkan tidak dapat menemukannya. Tidak perlu berbicara tentang perlawanan. Kaisar abadi tertinggi di depan mengenakan jubah hitam. Tubuhnya seperti kabut tebal. Dia menatap Lin Suan dan berkata, Kamu sangat kuat. Aku harap aku bisa melawanmu di masa depan. Lin Suan tertawa. Tidak, saya ingin melawannya. Setelah berbicara, dia menunjuk ke arah Yuhuang. Yuhuang sangat ketakutan hingga hampir terjatuh ke tanah. Ia berubah menjadi sambaran petir dan langsung melarikan diri. Sialan Lin Woody. Seperti dugaanku, dia mengincarku. Yang lainnya juga menemukan tempat dan pergi bercocok tanam. Lin Suan mengangkat kepalanya dan menatap ke depan. Di depannya, dia bisa merasakan aura yang tidak biasa. Apakah hanya ada laut hitam di sini? Mengapa diagram Tai Jin-nya mampu merasakan aura Yin dan Yang? Selain laut hitam, harus ada kekuatan lain. Sosok Lin Suan melintas saat dia menyerbu ke depan. 6216. Kali ini, hanya enam orang yang masih hidup. Tantangan berikutnya akan lebih mengerikan lagi. Tidak ada yang ingin mati. Semua orang akan berusaha sebaik mungkin. Oleh karena itu, tidak ada yang ingin menyanyiakan tiga bulan ini. Mereka semua menemukan tempat dan segera melakukan kultifasi terpencil untuk memperbaiki diri. Adapun Lin Suan, dia terus berjalan. Ia terbang menuju ke dalaman laut hitam. Semakin jauh ia melangkah, semakin mengerikan perasaannya. Namun, dia tidak berhenti. Setengah bulan kemudian, Lin Suan berhenti dan tidak pergi. Meskipun ia telah membuang-buang waktu setengah bulan, Lin Suan tersenyum. Karena ia menemukan bahwa laut hitam telah mencapai ujungnya. Jika dia terus maju, yang terjadi adalah lautan putih. Tidak ada energi dingin di sana. Sebaliknya, ada energi yang membakar. Seperti yang diduga, ini adalah Laut Yin Yang. Hanya saja, laut itu sangat luas. Jiwanya tidak dapat langsung menutupinya. Sekarang setelah dia melihat energi yang membakar di depan laut hitam, dia mengerti. Laut ini seperti diagram Yin Yang. Sebelumnya, Yu Huang dan yang lainnya telah berkultifasi di Laut Hitam. Namun, Lin Suan harus berdiri di perbatasan antara Yin dan Yang untuk berkultifasi. Dengan cara ini, dia tidak hanya akan mampu menyempurnakan diagram Yin Yang. Dia bahkan akan mampu terus mengolah tubuh Ilahi Sembilan Yang. Tubuh Ilahi Sembilan Yang Lin Suan telah menerima mantra lanjutan dan dapat terus mengolahnya. Apa yang ia butuhkan adalah energi yang membara. Ketika memikirkan hal ini, sosok Lin Suan melintas dan dia berdiri di tempat terjadinya perpecahan Yin Yang. Dia mulai berkultifasi. Diagram Yin Yang di tubuhnya berputar perlahan. Dalam sekejap mata. Tiga bulan berlalu. Antara langit dan bumi, suara misterius itu terdengar lagi. Baiklah, berhentilah berkultifasi dan lanjutkan pertarungan hidup dan mati. Setelah itu, semua orang merasakan mereka diselimuti oleh energi misterius yang membawa mereka maju dan mundur dengan cepat. Pada saat berikutnya, mereka berenam berkumpul bersama. Yu Huang menjadi percaya diri lagi. Selama tiga bulan ini, kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Faktanya, dia bahkan berhasil mengembangkan seni bela diri tertinggi yang disebut Jari Netherworld. Dia benar-benar terlalu bahagia. Jika dia berada di dunia luar, dia mungkin tidak akan mampu mengembangkan seni terhebat seperti itu bahkan setelah seratus tahun. Tetapi sekarang, setelah tiga bulan, dia berhasil. Jari Netherworld memiliki tiga gerakan dan dia berhasil menguasai gerakan pertama. Namun, hal ini telah meningkatkan kekuatannya secara drastis, jadi dia menatap Lin Suan lagi, matanya dipenuhi dengan semangat juang. Di sisi lain, pria berjubah hitam dari sebelumnya juga menatap Lin Suan. Dia juga sangat tertarik pada Lin Suan. Ekspresi Lin Suan sangat tenang. Tiga bulan kultivasi telah memperkuat citra yinyangnya. Hal ini membuatnya sangat senang. Dari kelihatannya, kota abadi ini memang memiliki peluang besar. Meskipun belum ada petunjuk mengenai buah panjang umur saat ini, peningkatan kekuatannya akan sangat membantunya saat ia memperjuangkannya di masa mendatang. Baiklah, ayo bertarung. Suara misterius itu terdengar lagi. Dia membagi semua orang menjadi lawan-lawan mereka. Kali ini, Lin Suan dan Yu Huang tidak bertemu. Lin Suan bertemu dengan seorang lawan. Dia adalah pria berjubah hitam. Pria ini bernama Demon Sin. Dia menyeringai dan berkata, Bagus sekali, aku tidak menyangka kau akan menjadi lawanku. Aku harap kau tidak mengecewakanku. Lin Suan melangkah keluar dan berkata, sebaiknya kamu berusaha sekuat tenaga. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan. Karena ini adalah pertarungan hidup dan mati, mustahil bagi pihak lain untuk melarikan diri. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Dengan lambayan tangannya, diagram Yin yang muncul dan berputar di antara langit dan bumi. Langsung. Kekuatan yang mengerikan meletus seperti gunung berapi, menyebabkan seluruh laut hitam berguncang hebat. Aura yang mengerikan ini sungguh sangat menakutkan, menyebabkan wajah orang lain berubah. Bahkan ekspresi Yu Huang pun berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Aura Yin yang bocah ini sungguh mengerikan. Selain tubuh ilahi sembilan yang, pihak lain tidak punya pilihan lain. Dia benar-benar mengolah diagram Yin yang yang misterius. Hal ini membuatnya sangat ketakutan. Wajah Demon Sin juga tenggelam. Dia bisa merasakan aura Lin Suan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kemajuan pihak lain bahkan lebih cepat darinya. Orang ini tidak dapat diduga. Dari mana datangnya bocah nakal ini? Demon Sin adalah seniman bela diri asli kota abadi. Dia tidak tahu tentang para penyusup. Oleh karena itu, dia sangat bingung tentang penampilan Lin Suan. Apakah kamu merasakan kekuatanku? Kamu bukan tandinganku. Akui kekalahanmu sekarang. Lin Suan membuka mulutnya dan berkata, aku akan memberimu kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. Bocah, kamu terlalu sombong. Meski auramu kuat, aku tidak akan terkalahkan. Aku berada di alam yang lebih tinggi darimu. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya ditekan oleh alam. Demon Sin mendengus dingin. Pada saat berikutnya, sosoknya berkelebat dan kekosongan itu langsung terkoyak. Tubuh Demon Sin menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Lin Suan. Lalu dia menamparkan dengan telapak tangannya. Cahaya hitam muncul di telapak tangannya saat dia dengan kejam menamparkan jantung Lin Suan. Kecepatannya begitu tinggi sehingga yang lain terkejut. Demon Sin benar-benar terlalu menakutkan dan sulit untuk dihadapi. Untungnya, mereka tidak bertemu dengannya. Bahkan Yu Huang pun memiliki ekspresi bermartabat. Ia menyadari bahwa jika ia menghadapi pertempuran ini, ia tidak akan dapat menghindarinya. Bibir Lin Suan melengkung menyeringai. Kecepatan yang luar biasa, tapi kenapa? Telapak tangannya membentuk segel dan diagram Yin yang terbang keluar, berputar di belakangnya. Lalu, dia menangkap serangan telapak tangan itu. Suara menggelegar terdengar saat diagram Taiji menyelimuti telapak tangan ini. Kecepatanmu sangat cepat, tetapi kekuatanmu tidak seberapa. Kau benar-benar mengecewakanku. Suara Lin Suan terdengar sekali lagi. Dengan lambayan jubah sulamannya, pedang Yin yang terbang keluar dari diagram Taiji. Dengung-dengungan-dengungan. Yin dan yang berubah menjadi kekacauan utama. Energi pedang menutupi langit saat bergerak menuju Demon Sin. Demon Sin mengandalkan kecepatannya yang bagaikan kilat untuk menghindar dengan cepat dan terlibat dalam pertempuran sengit. Namun pada akhirnya, dia tetap gagal. Tubuhnya ditembus oleh ki pedang, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Dia dipaku pada kehampaan. Berengsek. Agar dapat melarikan diri, Demon Sin telah menghancurkan tubuhnya. Dia ingin pulih. Namun, Lin Suan berkata bahwa Yin dan yang berubah menjadi Taiji. Pedang Yin dan yang dengan cepat menyatu menjadi pedang Taiji. Sekali lagi, pedang Taiji menebas tubuh lawan yang baru terbentuk. Aku tidak akan mati. Demon Sin hidup kembali. Lin Suan berkata, tidak ada yang bisa bertahan hidup. Mari kita lihat berapa kali kamu bisa hidup kembali. Itu memang benar. Meskipun kekuatan hidup Kaisar Agung sangat kuat, begitu energinya habis, dia akan tetap mati. Dan seperti yang diharapkan, pada ke-6 kalinya, Demon Sin mati. Dia meninggal dengan kengganan dan keputus asaan di hatinya. Lawannya terlalu kuat. Dia tidak punya cara untuk membalas sama sekali. Lin Suan melambaikan tangannya dan menyimpan pedang Taiji. Dia berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia melirik Yu Huang dan berkata, kuharap kau bisa bertahan hidup. Kuharap aku bisa menghabisimu pada akhirnya. Berengsek, ekspresi wajah Yu Huang sungguh jelek tak terbandingkan. Menghabisinya pada akhirnya. Dia mengerti maksud Lin Suan. Semakin tinggi dia berdiri, semakin keras dia akan jatuh. Saya akan berjalan sampai akhir. Namun pemenang akhirnya adalah saya. Yu Huang meraung murka dan dengan kejam menyerbu ke arah musuhnya. 6.217 Yu Huang juga mengalahkan lawannya. Kali ini, hanya tiga dari mereka yang selamat. Apa yang terjadi berikutnya adalah tahun kultivasi. Setelah setahun, hanya satu dari ketiganya yang bertahan hidup. Wajah Yu Huang dingin. Kali ini, dia harus mempelajari dua gerakan terakhir dari jari Neterward. Dia mengasingkan diri. Lin Suan juga meninggalkan laut hitam dan terbang menuju laut putih. Kali ini, dia ingin mengolah tubuh ilahi sembilan yang dia diam-diam berkultivasi di laut putih. Waktu berlalu sangat cepat. Lebih dari setengah tahun telah berlalu. Lin Suan telah berkultivasi. Tubuh ilahi sembilan yang miliknya menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya. Pada saat yang sama, Murong King Cheng membuka matanya di gua misterius di lapisan pertama surga. Dia membentuk segel dengan tangannya yang seperti batu giok dan menamparkan ke depan. Seekor burung finiks purba melesat keluar dan meraung ke langit. Dia telah menggunakan jurus pertama dari segel finiks abadi. Kesuksesan, Murong King Cheng sangat gembira. Di dalam gua itu dia juga mendengar suara misterius yang sebelumnya. Aku tidak salah menilaimu. Dalam setahun, kau mampu menguasai jurus pertama segel finiks abadi. Kau benar-benar mengejutkanku. Tampaknya bakat dan garis keturunanmu lebih kuat dari yang aku bayangkan. Bagus sekali. Anda dapat terus berkultivasi di sini. Setelah dia selesai berbicara, lebih banyak pola misterius muncul di dinding di depannya. Itulah beberapa gerakan terakhir dari imemorial finiks seal. Terima kasih, senior. Murong King Cheng sangat gembira. Kekuatan segel finiks abadi terlalu kuat. Dia harus mengolahnya. Begitu aku menguasainya, aku akan keluar dan membantu kakak suan. Dalam sekejap mata, setahun telah berlalu. Di lautan putih, Lin Suan membuka matanya. Dia meraung ke langit. Tubuh ilahinya berubah lagi. Lin Suan mengepalkan tinjunya. Lengannya bergetar, dan seluruh lautan bergejolak. Betapa dahsyatnya kekuatannya. Kultivasi tubuh ilahi sembilan yang memang lebih misterius dan tak terduga. Orang misterius di laut menyerang lagi. Lin Suan, Yu Huang, dan orang lain muncul bersama. Orang terakhir adalah seorang wanita. Meskipun dia cantik, jika menyangkut pertarungan hidup dan mati, tak seorang pun yang akan menahan diri. Ketiganya tidak tahu harus berbuat apa. Apakah mereka akan bertarung? Mata Yu Huang berkedip. Jika mereka benar-benar menyerang bersama, dia siap bergabung dengan wanita ini untuk menghadapi Lin Woody terlebih dahulu. Dari kalian bertiga, hanya satu yang masih hidup. Tapi aku tidak akan membiarkan kalian menggertaku dengan angka-angka kalian. Kalian akan mendapatkan pertarungan yang adil. Jadi, saya akan membunuh orang secara acak terlebih dahulu. Begitu dia selesai berbicara, niat membunuh yang tak tertandingi berputar di atas kepala Lin Suan dan dua orang lainnya sebelum tiba-tiba turun. Pada saat ini, Yu Huang merasakan adanya bahaya dalam hidupnya. Bahkan ekspresi Lin Suan pun berubah. Tubuh sucinya mengeluarkan kekuatan, dan lapisan pola seperti baju besi muncul. Ini adalah tahap kultifasi tubuh ilahi sembilan yang selanjutnya. Namun, dia baik-baik saja. Yu Huang juga baik-baik saja. Wanita yang satunya lagi menjerit mengerikan saat jiwanya padam. Mati. Butiran keringat dingin mengalir di dahi Yu Huang. Seberapa kuat sebenarnya pria misterius ini? Apakah dia seorang dewa bumi? Saat suara itu tiba, ia membunuh Kaisar Agung yang mengerikan. Lin Suan juga mengerutkan kening. Kota abadi benar-benar mengerikan. Terlalu banyak rahasia di sini. Mereka yang kurang beruntung sudah terbunuh. Hanya kalian berdua yang tersisa. Mari kita bertarung secara adil. Hanya satu dari kalian yang bisa bertahan hidup. Lin Suan tersenyum. Ia menatap ke depan dan berkata, kau seharusnya bersyukur karena aku membiarkanmu hidup begitu lama. Yu Huang mendengus dingin. Bocah, kau sedang mencari kematian. Saya tidak akan kalah. Dia meraung marah dan menusuk dengan jarinya. Ia segera melancarkan jurus pamungkasnya yang paling ampuh, yaitu jari netherworld. Astaga! Energi gelap suram tak terbatas menyapu ke segala arah. Setelah itu, ia menjelma menjadi sebuah jari hitam pekat yang tampak berdiri di antara langit dan bumi. Pedang taiji. Lin Suan melambaikan tangannya. Yin dan yang mengembun menjadi taiji dan menebas, membelah langit dan bumi. Ledakan. Suara gemuruh terdengar. Jurus pamungkas Yu Huang berhasil diblokir. Ekspresinya berubah. Betapa kuatnya. Namun, ini bukan akhir. Pada saat berikutnya, dia menyerang lagi. Jari netherworld, jari kedua. Serangan ini bahkan lebih mengerikan dibandingkan sebelumnya. Tak hanya itu, ia juga mengeksekusi jari ketiga. Laut hitam di sekitarnya bergejolak hebat. Jari ketiga melampaui segalanya. Seolah-olah senjata dewa telah meledak. Tampaknya Yu Huang tidak bermaksud memberi Lin Suan kesempatan untuk mundur. Menghadapi serangan mengerikan seperti itu, Yu Huang merasa kemenangan ada di tangannya. Dia berkata, Lin Woody, besiaplah untuk mati. Sekalipun kamu memiliki kekuatan abadi, kamu mungkin tidak dapat menghalanginya. Benarkah begitu? Anda terlalu percaya diri. Apakah menurutmu aku belum mengembangkan seni terbaikku tahun lalu? Biarkan saya menunjukkan karya seni terbaik yang baru saja saya kembangkan. Setelah berbicara, api kemasan tiba-tiba mekar di tubuh Lin Suan. Laut hitam diterangi. Rasanya seperti matahari telah terbenam ke dunia. Detik berikutnya, telapak tangan Lin Suan menamparkan. Telapak tangan Surya Agung yang abadi. Sebelumnya, tubuh Ilahi Sembilan yang menggunakan tinju Ilahi Sembilan yang. Namun, setelah menjadi Kaisar Agung, tubuh Ilahi berubah lebih jauh. Sekarang, ia disebut telapak tangan abadi Matahari Agung. Lin Suan telah berkultivasi selama setahun dan hanya bisa menggunakannya satu kali. Namun, tindakan ini sudah sangat menakutkan. Cahaya itu menutupi langit dan menerangi segalanya, menyelimuti kedua jari Neterward secara menyeluruh. Kedua jari Neterward benar-benar mulai meleleh karena kekuatan ini. Tidak. Yu Huang menjerit putus asa. Jurus Pamungkas macam apa ini? Dia tidak punya cara untuk menghalanginya. Ledakan. Setelah satu serangan, sebuah lubang hitam muncul di laut hitam. Yu Huang hancur menjadi abu. Lin Suan menarik telapak tangannya dan menghela napas lega. Dia tersenyum. Betapa kuatnya, jauh lebih mengerikan daripada telapak tangan ilahi sembilan yang di udara, suara misterius itu terdengar. Kamu pergi ke Laut Putih. Lin Suan mengangguk. Benar sekali. Kamu menang, kamu boleh pergi dari sini hidup-hidup. Anak kecil, kamu boleh pergi sekarang sebelum aku marah. Selamat tinggal. Lin Suan mengepalkan tinjunya dan berbicara. Setelah itu, sosoknya melesat dan melesat ke langit seperti anak panah emas. Dia merobek laut hitam dan meninggalkan tempat ini. Setelah Lin Suan pergi, suara misterius itu terdengar lagi. Kekuatan Taiji, kekuatan tubuh ilahi. Penyusup ini agak menarik. Setelah meninggalkan Laut Hitam, Lin Suan melanjutkan perjalanannya. Sepanjang perjalanan, ia kembali menemui banyak kesulitan. Akan tetapi, ia mengandalkan kekuatan tubuh ilahi, pedang Taiji, dan telapak tangan surya abadi yang agung. Lin Suan menyapu semua yang menghalangi jalannya. Dia telah bertarung dengan binatang iblis yang kuat dan juga dikejar oleh sekelompok prajurit berbaju besi. Kemudian, karena merasa jengkel dengan pengejaran tim ini, Lin Suan langsung kembali dan bertarung melawan mereka selama sebulan. Dia membunuh semua ahli dalam tim ini. Begitu saja, dia berjuang selama setengah tahun lagi. Lin Suan menatap ke depan sambil mengerutkan kening. Seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Sebab, dia kembali merasakan kekuatan Dewa Bumi. Apakah seorang Dewa Bumi dari surga kedua muncul? Dia bertanya-tanya apakah dia akan bisa memperoleh petunjuk tentang buah panjang umur kali ini. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan terbang maju. Dia ingin bertemu Dewa Bumi ini. 6.218 Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Dia terbang maju. Dia tidak tahu, seperti apakah Dewa Tanah yang ada di depannya. Sejujurnya, dia juga sedikit gugup. Lambat laun awan dan kabut muncul di sekelilingnya, menyelimuti langit dan bumi. Pemandangan di depannya menjadi seperti mimpi. Lin Suan merasakan bahwa kekuatan jiwa yang sangat mengerikan tengah mengelilinginya. Mengerikan sekali, mungkinkah itu hanya formasi ilusi? Dia menggunakan rinegan untuk melawan, tetapi kekuatan rinegannya juga ditekan. Itu hanya bisa mengelilinginya. Hal ini membuatnya semakin terkejut. Seperti yang diharapkan dari seorang Dewa Tanah, terlalu kuat. Di antara awan dan kabut di depan, Lin Suan melihat sebuah sosok. Itu adalah sosok yang mengenakan fantasy battle armor. Ini adalah seorang wanita, sangat cantik, dan rambut hitamnya berkibar seperti air terjun. Mata pihak lain terlalu misterius, membuat orang tidak berani menatap mereka secara langsung. Lin Suan melihatnya, dan seolah-olah jiwanya akan dibekukan. Dia begitu ketakutan hingga berkeringat dingin, dan buru-buru menggunakan rinegan untuk melawan. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Salam, senior. Anak muda, kau di sini. Wanita di depannya berbicara dengan suara yang dalam, suaranya sangat menyenangkan. Aku sudah memperhatikanmu sejak lama. Lin Suan tercengang, memperhatikanku. Senior, kita belum pernah bertemu sebelumnya. Wanita pemimpi di depannya berkata, kamu bisa memanggilku Dewa Mimpi. Kita belum pernah bertemu sebelumnya, tetapi dalam enam bulan terakhir, aku telah melihat kekuatanmu dengan jelas. Dalam enam bulan terakhir, kamu telah menyapu keempat penjuru, bertarung dengan banyak sekali ahli, dan bahkan membunuh seorang kaisar super agung. Dan kau hanya seorang kaisar agung biasa. Kekuatan tempurmu melampaui segalanya, bagaimana mungkin aku tidak memperhatikanmu. Itu benar. Lin Suan berpikir sejenak, pihak lain seharusnya adalah penjaga surga lapisan kedua. Pihak lain harus tahu tentang lapisan surga kedua, dan tindakannya tidak dapat disembunyikan dari pihak lain. Jadi Lin Suan menganggup dan berkata, Senior, Anda harus tahu bahwa saya seorang penyusup, dan saya di sini untuk mencari buah umur panjang. Saya harap Senior dapat memberi saya beberapa petunjuk. Saya tidak punya buah umur panjang di sini, tetapi saya tahu di mana buah umur panjang itu berada. Saya tahu petunjuk dari delapan buah umur panjang. Delapan. Lin Suan menghirup udara dingin setelah mendengar ini. Orang harus tahu bahwa hanya satu orang yang muncul di surga pertama. Sekarang setelah dia mengetahui delapan petunjuk, dia akan memperoleh keuntungan besar. Dia berkata, Mohon pencerahannya. Tidak peduli apapun jenis ujiannya, dia harus berhasil. Dewa mimpi terkekeh, tidak perlu terburu-buru. Sebulan lagi, aku akan memilih beberapa orang lagi untuk diuji. Siapapun yang berhasil pada akhirnya, aku akan beritahu petunjuknya. Satu bulan, Lin Suan menganggup. Ia terus duduk bersila dan mulai mengolah tubuh ilahi sembilan yang. Selama proses ini, beberapa orang angkat bicara. Di antara mereka ada orang-orang dari dunia lain dan orang-orang dari wilayah para dewa. Orang-orang dari seberang menggertakan gigi ketika melihat Lin Suan. Di sisi lain, orang-orang dari Guts Domain merasa gembira. Selain itu, beberapa pembudidaya asli lainnya juga telah dipilih oleh dewa mimpi. Jumlah totalnya 32 orang. Di pihak Guts Domain, termasuk Lin Suan, totalnya ada 4 orang. Ada 5 orang di pihak Paramita dan perbedaannya tidak besar. 20 orang sisanya semuanya adalah makhluk asli kota abadi. Lin Gong Si, senang sekali Anda ada di sini. Ketika orang-orang dari Domain para dewa melihat ini, mereka semua tertawa. Tidak ada yang lemah di antara mereka yang bisa mencapai lapisan kedua surga. Bahkan yang terlemah di antara mereka adalah Kaisar. Ada juga Kaisar Super. Kaisar Super ini dikenal sebagai Kaisar Ikan Merah. Dia telah bergabung dengan Domain para dewa selama masa kesusahan besar. Lin Suan berdiri dan berjalan ke arah mereka, mengajukan beberapa pertanyaan dengan suara rendah. Dia juga menanyakan beberapa pertanyaan tentang yang lainnya. Namun orang-orang ini tidak mengetahuinya karena lapisan kedua surga masih sangat luas. Mereka semua diteleportasi secara acak ke sini, jadi mereka belum bertemu. Lupakan saja, tidak ada gunanya terlalu banyak memikirkannya. Mari kita selesaikan ujian dewa mimpi terlebih dahulu. Dewa mimpi berkata bahwa sebulan telah berlalu dan tak seorang pun datang. Setelah itu, kalianlah yang akan mengikuti ujian. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya. Awan kabut muncul di tangannya. Awan itu berputar cepat seperti tornado kecil, membawa serta badai energi kesadaran. Orang-orang di sekitar mundur ketakutan. Apakah dewa mimpi akan menyerang mereka? Dewa mimpi terkekeh. Jangan takut, anak-anak kecil. Berikutnya, waktunya ujian. Nama tes ini adalah, memimpikannya masa lalu. Memimpikannya masa lalu. Semua orang tercengang. Apa artinya itu? Apakah ini teknik ilusi? Salah satu kaisar super di sisi lain bertanya. Namanya adalah kaisar bintang mulia, dan bintang-bintang di tubuhnya bersinar terang. Dewa mimpi telah berkata bahwa kehidupan itu seperti mimpi, dan mimpi itu seperti kehidupan. Apakah Anda akan mengalami mimpi atau kehidupan? Itu terserah Anda. Jadi apa yang dianggap kemenangan? Kaisar ikan merah bertanya. Jika Anda dapat keluar dari mimpi masa lalu sendiri, Anda akan menang. Jika kegagal, jangan takut. Aku akan melenyapkanmu dan mengeluarkanmu dari mimpi masa lalu. Tentu saja Anda tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun tentang buah panjang umur. Adapun hal lainnya, Anda dapat mencoba mencari tahu sendiri dalam mimpi masa lalu. Sesaat kemudian, Dewa Mimpi membentuk serangkaian segel tangan. Usaran kesadaran di tangannya terbang keluar dan menyelimuti Lin Suan dan 32 orang lainnya. Lin Suan dan yang lainnya merasakan dunia berputar di sekitar mereka. Seolah-olah mereka turun dari surga. Tanah di bawah mereka tampak semakin besar di mata mereka. Dengan ledakan keras, jiwa mereka terasa seperti hendak terbelah. Ketika mereka membuka mata, mereka tidak lagi melihat bintang-bintang yang turun dari langit. Lin Suan tidak tahu apa yang terjadi dengan yang lainnya, tetapi dia menemukan bahwa ada lebih banyak monyet di sekitarnya. Monyet-monyet ini adalah binatang iblis, tetapi mereka tidak terlalu kuat. Bahkan, mereka cukup lemah. Sudah bertahun-tahun sejak Lin Suan merasakan tingkat kultivasi yang begitu lemah. Sama seperti saat dia pertama kali berkultivasi. Di mana tempat ini? Lin Suan berdiri dan menyadari bahwa dia telah menumbuhkan cakar berbulu. Apa yang sedang terjadi? Dia menemukan sebuah sungai kecil dan mengamati dirinya sendiri, hanya untuk menyadari bahwa dia telah berubah menjadi seekor monyet. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana aku berubah menjadi monyet? Tunggu, mimpi masa lalu. Itu hanya mimpi. Itu palsu. Haruskah dia menerobos mimpi ilusif ini? Lin Suan bersiap mengaktifkan rinegannya. Akan tetapi, ia menemukan bahwa seluruh seni terginya telah hilang. Tidak ada rinegan, tidak ada jiwa pedang naga, dan tidak ada tubuh ilahi sembilan yang Tidak ada apa-apa. Dia benar-benar tampak telah berubah menjadi seekor monyet. Lin Suan berdiri di sana dengan linglung untuk waktu yang lama. Pertama-tama, dia yakin ini adalah mimpi. Sedangkan untuk mimpi masa lalu, apakah tujuannya adalah untuk membiarkan mereka tumbuh lagi? Singkirkan semua seni tergi mereka. Tepat saat dia sedang berpikir, monyet-monyet kecil di sekitarnya berkata, lari. Serigala iblis dari pegunungan dekat sini akan datang lagi. Mereka ingin memakan kita. Monyet-monyet itu berhamburan dalam kegaduhan. Lin Suan menoleh dan melihat puluhan serigala iblis terbang di atasnya. Serigala iblis ini dikelilingi oleh petir hijau. Binatang iblis, dan mereka jauh lebih kuat dari monyet ini. Mereka bukan tandingan mereka. Oleh karena itu, dia hanya bisa berlari. Kalau dia mati di sini, dia mungkin tidak benar-benar mati, tapi dia akan gagal. Dia tidak akan bisa mendapatkan petunjuk apapun tentang delapan buah umur panjang. Saya tidak bisa mati sekarang. Aku ingin kekuatan, aku ingin memulihkan kekuatanku yang dahsyat. Lin Suan dengan cepat menghindar dan melarikan diri. Pertama-tama, dia harus bertahan hidup. Bukan hanya dia, tapi 32 orang yang datang semuanya sama. Mereka tidak memiliki kiabadi yang kuat, api ilahi, dan kemampuan ilahi. Beberapa menjadi anak-anak, beberapa menjadi binatang iblis, dan beberapa bahkan menjadi semut dan ular kecil. Beberapa bahkan menjadi pohon. Mereka ketakutan dan putus asa. Tidak lama kemudian, mereka menghadapi krisis. 6.219. Bahaya segera menghampiri mereka, dan beberapa dari mereka berubah menjadi semut. Pada akhirnya, mereka dengan cepat diinjak-injak sampai mati. Detik berikutnya, dia diteleportasi keluar dari Dream of Eternity. Jiwanya terguncang. Ketika kaisar ini membuka matanya, ia menemukan bahwa ia telah kembali ke dunia nyata. Apakah saya gagal? Dia memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Dewa mimpi meliriknya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Bakatmu terlalu buruk. Anda bisa pergi sekarang. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya, merobek kekosongan, dan melemparkan kaisar ini keluar. Detik berikutnya, tatapannya seolah menembus alam semesta purba dan memandang orang-orang di mimpi keabadian. Sudut mulutnya melengkung ke atas. Coba saya lihat bagaimana kalian berkultivasi. Saya berharap dapat menemukan jalur kultivasi masa depan saya dari Anda. Dewa mimpi bergumam pada dirinya sendiri. Itu benar. Inilah tujuannya. Meskipun dia abadi, dia masih sedikit bingung tentang jalur kultivasinya di masa mendatang. Dia tidak tahu bagaimana menjalani jalannya. Oleh karena itu, dia akan menangkap beberapa orang dan membawa mereka memasuki mimpi keabadian. Dia akan membuat kultivasi dan kemampuan ilahi orang-orang ini menghilang. Dia akan mengubah mereka menjadi orang biasa, atau bahkan lebih buruk dari orang biasa. Dia ingin melihat bagaimana orang-orang ini berkultivasi lagi dan kembali ke puncaknya. Dan jalur kultivasi setiap orang berbeda. Dengan mengamati jalur kultivasi orang lain, dia mampu memahami jalur kultivasinya sendiri. Di antara orang-orang ini, ada beberapa orang yang menjadi perhatiannya secara khusus. Lin Suan adalah salah satunya. Pada saat ini, Lin Suan masih melarikan diri, dan para serigala iblis di belakangnya terus mengejarnya. Meskipun Lin Suan tidak memiliki kekuatan apapun sekarang, dia masih memiliki pengalaman. Oleh karena itu, ia memasang beberapa perangkap dan menghindari serigala iblis tersebut. Dia membawa monyet-monyet itu pergi dengan selamat. Sungguh menakjubkan. Bagaimana Anda melakukannya? Mulai sekarang, kamu akan menjadi raja monyet. Oke. Kau akan memimpin kami. Kami tidak ingin menjadi santapan bagi serigala iblis lagi. Monyet-monyet kecil itu memandang Lin Suan dan berkata. Lin Suan menganggup dan berkata, Oke. Jika dia ingin berkultivasi, dia harus menemukan sumber daya kultivasi. Selain itu, dia harus menghancurkan mimpi keabadian ini dengan cepat. Meski dia masih belum mengerti apa yang dipikirkan sang dewa mimpi. Namun, dia memiliki keyakinan di dalam hatinya, yaitu untuk segera mengolah dan memulihkan kekuatannya. Hanya dengan kekuatan yang cukup dia akan mampu mematahkan ilusi ini. Lin Suan memiliki pengalaman dengan formasi susunan, jadi ia mulai memimpin monyet-monyet kecil ini untuk menyusun formasi susunan. Awalnya formasinya sederhana, tetapi untungnya kekuatan serigala iblis ini tidak sekuat itu. Dengan perlindungan beberapa formasi sederhana, keselamatan monyet kecil ini sangat meningkat. Selanjutnya, Lin Suan mengajarkan monyet-monyet kecil ini cara mengenali ramuan roh dan buah roh. Ia menyuruh mereka segera mengumpulkan buah-buah roh itu. Dengan ramuan roh dan buah roh ini, Lin Suan akan mampu memulai jalur kultivasi. Mimpi ini hanyalah mimpi, jadi Lin Suan tidak bisa menggunakan kekuatan di dalam dunia pedang. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Lin Suan mulai berkultivasi secara diam-diam. Ia kembali mengolah tubuh sembilan yang dan pada saat yang sama, memahami ilmu pedang. Kekuatannya meningkat sedikit demi sedikit. Tidak hanya itu, ia juga mengajarkan penduduk Spirit Lakes di sekitarnya cara bercocok tanam. Hasilnya, kekuatan monyet-monyet itu meningkat pesat. Saya telah berkultivasi selama setengah tahun sekarang. Saya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saya bertanya-tanya seperti apa aliran waktu di luar sana. Secara logika, seharusnya ada perbedaan waktu dalam mimpi tersebut. Lin Suan memiliki Rinnegan. Dia telah menciptakan ilusi lebih dari sekali untuk menjebak musuh. Dua atau tiga detik di luar, tetapi musuh telah mengalami puluhan ribu tahun. Dewa mimpi adalah tanah abadi. Metode pihak lain seharusnya lebih kuat darinya. Oleh karena itu, tinggal di sini selama bertahun-tahun sebenarnya hanyalah momen dalam kenyataan. Memikirkan hal itu, dia tidak lagi merasa khawatir. Katanya, sebulan kemudian, kami akan menghancurkan serigala-serigala jahat itu. Sebulan kemudian, Lin Suan bergegas datang membawa monyet-monyet kecil itu. Serigala-serigala iblis itu pada mulanya bersikap meremehkan. Akan tetapi, ketika mereka benar-benar bertarung, mereka menyadari bahwa mereka bukanlah tandingan monyet-monyet tersebut. Pada akhirnya, semua serigala iblis itu pun musnah, dan wilayah kekuasaan serigala iblis pun diduduki oleh monyet-monyet itu. Yang mulia, Anda sungguh terlalu kuat. Monyet-monyet itu sangat bersemangat. Lin Suan berkata, kumpulkan rampasan perang. Mari terus berkultifasi. Selain dia, kaisar-kaisar besar lainnya juga mulai berkultifasi lagi. Kultifasi setiap orang berbeda-beda. Dapat dikatakan ada berbagai macam hal aneh. Misalnya, kaisar ikan merah mendapati dirinya telah berubah menjadi ikan mas biasa. Ia ingin ikan mas itu melompat melewati gerbang naga dan menjadi kaisar yang kuat lagi. Sebaliknya, kaisar besar Siang Sing Yau telah menjadi sebuah batu, sebuah meteorit yang jatuh dari langit. Akan tetapi, ia mengandalkan pengalamannya yang hebat dan teknik-teknik pamungkasnya yang mengerikan. Dia secara paksa berubah dari batu menjadi manusia batu, dan mulai berkultifasi secara terbalik lagi. Selain itu, kaisar-kaisar besar lainnya juga melakukan hal yang sama. Selain si Sial yang terbunuh di awal, yang lainnya tidak mati. Kekuatan mereka meningkat pesat. Lagi pula, dalam mimpi sepanjang masa ini, itu sama saja dengan mereka terlahir kembali. Dengan pengalaman hebat mereka di tingkat kaisar, selama mereka punya kekuatan yang cukup, pada dasarnya mereka tidak punya kendala. Di gunung monyet, setelah Lin Suan menghancurkan serigala iblis, ia mulai berpikir tentang jalur kultifasinya. Dulu, saat ia mulai berkultifasi sebagai seniman bela diri kecil, dapat dikatakan bahwa itu sangat sulit dan berbahaya. Dia menguasai metode kultifasi yang tak terhitung jumlahnya dan teknik-teknik pamungkas yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi, setelah menjadi kaisar besar, ia hanya membudidayakan beberapa jenis saja. Lin Suan berpikir, haruskah dia menyederhanakan dan hanya mengolah beberapa jenis yang sederhana. Setelah memikirkannya, Lin Suan memutuskan untuk mengolah tubuh ilahi sembilan yang, kekuatan yin dan yang, dan teknik pedang. Dia tidak menginginkan metode kultifasi lainnya. Dia ingin mengembangkannya secara ekstrim. Setelah menentukan jalur kultifasinya, kecepatannya pun menjadi semakin cepat. Tubuh ilahi sembilan yang membutuhkan sejumlah kekuatan yang membakar, jadi Lin Suan mengirim monyet-monyet ini untuk menemukannya. Selama dia menemukan kekuatan alaminya, dia akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Fisiknya berangsur-angsur menjadi lebih kuat. Tubuhnya berubah menjadi kemasan, seolah-olah ada nyala api yang melompat-lompat. Setelah monyet-monyet di sekitarnya melihat ini, mereka semua berseru, raja terlalu kuat, sungguh ajaib. Apa ini? Aku akan mengajarimu. Lin Suan sebelumnya telah membunuh banyak ahli dan menyita banyak metode kultifasi dan manual rahasia. Ada pun binatang iblis yang menakutkan, dia telah membunuh banyak dari mereka. Oleh karena itu, dia memiliki banyak seni bela diri di tangannya. Ia mengambil beberapa yang tidak dibutuhkannya dan mengajarkannya kepada monyet-monyet kecil ini. Lagi pula, ia perlu mengumpulkan informasi tentang semua jenis material surgawi dan harta duniawi, dan ia harus mengandalkan monyet-monyet ini untuk menanyakannya. Benar saja, setelah monyet-monyet itu selesai belajar, mereka menjadi sangat kuat. Mereka terbang ke awan dan menunggangi kabut. Mereka sangat gembira, terima kasih, Yang Mulia. Kami bersedia mengikuti Yang Mulia sampai mati. Lin Suan berkata, pergi dan temukan lebih banyak sumber daya. Pada hari ini, seekor monyet terbang seperti embusan angin. Dia berkata, Yang Mulia, saya menemukan sesuatu yang bagus. Di sebuah gua yang tidak jauh dari kami, ada iblis badak. Dia jauh lebih kuat dari para serigala iblis sebelumnya. Belum lama ini, saya melihat bawahan iblis badak membawa balok logam yang menakutkan dan berjalan mendekat. Blok logam itu dikelilingi oleh api. Itu sangat ajaib. Monyet kecil itu menari dan menceritakan berita itu kepadanya. Setelah Lin Suan mendengar ini, matanya berbinar, Oh, logam ilahi api. Kebetulan saya tidak punya pedang berharga. 6.220. Di puncak gunung yang jauh, ada iblis badak. Kekuatannya juga sangat mengerikan. Dia adalah raja monster di daerah ini. Baru-baru ini ia kedatangan tamu terhormat, yaitu seorang manusia batu. Meskipun dia adalah tamu terhormat, dia sebenarnya tidak berani memprovokasi dia. Saat pertama kali melihat manusia batu, dia ingin menelannya. Namun, ia dikalahkan oleh manusia batu itu. Ia menyerah dan memujanya sebagai kakak laki-lakinya. Manusia batu memintanya untuk menemukan segala macam material surgawi dan harta duniawi. Dia baru saja menemukan sepotong besi yang terbakar dengan api ungu. Ini adalah bahan yang bagus untuk menempa senjata. Dia segera memberikannya kepadanya. Manusia batu di depannya tidak lain adalah kaisar bintang kemuliaan. Dia juga bersiap untuk menaklukkan beberapa binatang iblis untuk mengumpulkan sumber daya baginya. Dia bertemu dengan iblis badak ini secara tidak sengaja. Setelah mengalahkannya, dia langsung menjadikannya bawahannya. Sekarang, dia juga kekurangan senjata yang cocok. Jika dia menempa pedang, kekuatannya akan meningkat sekali lagi. Dia tidak tahu kapan dia bisa menjadi orang suci. Seratus tahun. Itu terlalu panjang. Dulu saya adalah seorang kaisar yang sangat hebat. Bahkan jika saya berkultifasi lagi, akan sangat cepat bagi saya untuk menjadi orang suci. Lima puluh tahun. Dalam waktu lima puluh tahun, saya harus menjadi orang suci. Kaisar Star Glory menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri. Karena kali ini, ia tidak hanya ingin bersaing dengan dirinya sendiri, tetapi juga dengan orang lain. Dia ingin menjadi orang pertama yang memecahkan mimpi keabadian. Lagi pula, dia bisa menyelamatkan delapan orang dari alam nirvana setelah mendapatkan delapan buah umur panjang. Ledakan. Tepat saat dia sedang berpikir, suara gemuruh terdengar dari luar gua. Debu beterbangan ke udara, dan seluruh gua mulai berguncang hebat. Kaisar Star Glory mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Wajah iblis badak berubah. Siapa yang begitu ceroboh? Setan badak kecil di luar bergegas masuk dan berkata, Yang Mulia, ada monyet datang untuk membunuh binatang liar. Monyet. Dari gunung monyet di dekat sini. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Kakak, jangan khawatir. Aku akan membunuh monyet itu sekarang. Jangan ganggu aku. Manusia batu itu melambaikan tangannya dan berkata, Setan badak itu bergegas keluar dari rumah gua. Sambil memegang kapak raksasa, dia berteriak dingin, Monyet sialan, Kemarilah dan matilah. Monyet ini tak lain dan tak bukan adalah Lin Suan. Ketika Lin Suan memandang iblis badak itu, dia berkata, Saya dengar Anda menemukan sepotong besi yang terbakar dengan api ungu. Serahkan padaku, maka aku akan mengampuni nyawamu. Mengampuni nyawaku, kau pikir kau bisa melakukan itu. Roh badak tertawa terbahak-bahak, gunung monyetmu terlalu miskin, aku tidak menyukainya. Kalau tidak, apakah kalian pikir monyet-monyet kalian masih hidup? Namun, karena kau sudah menyerahkan dirimu pada kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Setelah berkata demikian, dia mengayunkan kapaknya. Lin Suan bergoyang sedikit dan menghindari serangan itu. Katanya, karena kamu menolak bersulang dan akhirnya dipaksa minum minuman beralkohol, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Setelah berkata demikian, dia mendengus dingin. Tubuh Dewa Sembilan yang berseri-seri. Api kemasan muncul di tubuhnya, membakar dengan ganas. Pada saat ini, dia bagaikan seekor monyet dewa, sangat menakutkan. Apa ini? Melihat pemandangan ini, badak itu tercengang. Kekuatan ilahi macam apa ini? Sejak kapan gunung monyet punya raja monyet seperti itu? Berpura-pura misterius. Roh badak tidak mempercayainya. Dia mengangkat kapak pembelah gunung dengan kedua tangan dan mengayunkannya dengan ganas. Ledakan. Lin Suan melemparkan roh badak itu dengan satu pukulan. Kedua lengan roh badak itu patah. Dia menjerit dan terbang mundur. Ketika dia sampai di gua tempat tinggalnya, dia berkata, Saudara batu, kamu harus menyelamatkanku. Hanya saja monyet ini terlalu kuat. Gua itu berantakan, dan terdengar suara roh badak yang berteriak. Manusia batu, Kaisar Star Glory, mengerutkan kening. Kau benar-benar sampah. Lupakan saja, aku akan mengurusnya. Kalau dia tidak mengurus monyet-monyet di luar, bagaimana dia bisa mengolah mereka menjadi senjata? Dia berjalan keluar dan berkata dengan suara berat, berlututlah dan terima kematianmu. Ada cahaya terang yang berkelap-kelip di tubuh manusia batu ini. Sekilas tampak tidak biasa. Setelah Lin Suan melihatnya, dia tercengang. Kamu adalah Kaisar Bintang Kemuliaan. Siapa kamu? Kaisar Star Glory tercengang. Mustahil bagi orang lain untuk mengetahui nama ini, kecuali 32 orang yang datang bersamanya. Wajahnya dingin. Api emas, siapakah kamu? Anda dari alam ilahi. Lin Suan tersenyum. Penglihatanmu benar-benar buruk. Ini adalah tubuh ilahi sembilan yang tidak bisakah kau mengenalinya? Kamu sampah. Apa, kaulah Lin Woody itu? Kaisar Star Glory tercengang. Namun, sesaat kemudian, dia tersenyum kejam. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Lin Woody, aku sudah mendengar banyak legenda tentangmu. Kau sangat kuat. Kau bahkan bisa membunuh Kaisar yang sangat hebat. Namun dalam mimpi zaman dahulu kala, Anda tidak mempunyai keuntungan apapun. Kita telah kehilangan semua keterampilan unik dan kartu truf asli kita. Di sini, Anda bukan lagi si jenius yang tak terkalahkan. Mari kita lihat bagaimana aku menghancurkanmu. Kaisar Star Glory terlalu bersemangat. Ini adalah kesempatan yang baik untuk menyerang pihak lain. Dia bisa mengalahkan pihak lain sepenuhnya. Yang lebih penting, dia bisa menyingkirkan pihak lain. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan tawa. Pada saat berikutnya, dia melancarkan aksinya. Ledakan. Kaisar Star Glory mengangkat telapak tangannya. Sinar cahaya bintang mengalir keluar dari telapak tangannya yang seperti batu. Sinar itu tampaknya terhubung dengan bintang-bintang di sembilan langit. Pemandangan aneh ini membuat badak tercengang. Raja badak pun berseru, kakak laki-lakiku benar-benar terlalu sakti. Monyet sialan itu pasti tidak bisa menahannya. Kaisar bintang kemuliaan menamparkan dengan telapak tangannya. Cahaya bintang di langit jatuh, membentuk bintang besar. Pohon palem menutupi seluruh gunung. Menakutkan sekali. Lari. Badak-badak itu ketakutan. Apakah ini makhluk abadi yang turun ke dunia fana? Kapan mereka pernah melihat metode seperti itu? Memobilisasi kekuatan langit dan bumi. Lin Xuan juga terkejut. Ia harus mengakui bahwa pihak lain benar-benar seorang kaisar yang sangat hebat. Dalam waktu kultivasi yang singkat ini, ia dapat memobilisasi kekuatan langit dan bumi. Tapi, lalu kenapa? Selama kurun waktu ini, ia mengolah tubuh ilahi sembilan yang dan telah memperkuat fisiknya. Dia tidak takut pada apapun sekarang. Dia tidak memiliki kartu truf atau kemampuan ilahi, dan begitu pula pihak lainnya. Dengan raungan marah, dia meninju. Ledakan. Meskipun tinju Lin Xuan kecil, namun tinjunya mampu menembus telapak bintang yang menakutkan. Ia merobek semua cahaya bintang dan menyerang dengan kuat seperti dewa perang emas. Setelah mengolah tubuh ilahi sembilan yang lagi, Lin Xuan memperoleh lebih banyak wawasan. Sebelumnya, dia mengambil beberapa jalan memutar dalam kultivasinya. Dia bahkan tidak tahu bahwa tubuh dewa sembilan yang dapat dikultivasikan ke alam abadi bumi. Namun sekarang dia berbeda. Dia memiliki hukum lanjutan dari tubuh ilahi sembilan yang kultivasi ini akan lebih sempurna. Dia telah menebus semua kekurangannya sebelumnya. Oleh karena itu, pada saat ini, tinjunya seperti dewa. Kedua belah pihak saling bertukar sepuluh jurus. Wajah Kaisar Star Glory berubah jelek. Tubuhnya yang seperti batu bergetar dan menjadi redup. Bagaimana ini mungkin? Saya tidak bisa mengalahkannya. Setelah memikirkan hal ini, Kaisar Star Glory tertegun. Ini adalah pertarungan yang adil. Setelah berkultivasi lagi, dia masih belum sebanding dengannya. Tidak mungkin, saya tidak percaya. Tampaknya dia harus menggunakan jurus pamungkasnya. Segel bintang. Dengan kekuatan Kaisar Star Glory saat ini, dia masih tidak bisa menggunakan jurus ini. Namun, tidak ada cara lain. Ada terlalu banyak manfaat membunuh Lin Woody. Sekalipun pihak lain tidak benar-benar mati, dia tetap bisa melenyapkannya. Oleh karena itu, dia harus mengabaikan segalanya. Sambil meraum marah, dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan kekuatan dahsyat pun meletus. Tubuhnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan retakan pun muncul. Namun, dia tetap menyerang dengan telapak tangannya. Terima kasih telah menonton!